Pemirsa tolak kenaikan BBM Puluhan Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI, Gerudo Kantor DPRD Tanjung Jabung Barat. Dalam orasinya, puluhan mahasiswa HMI ini menyuarakan penolakan kenaikan BBM yang dinilai sangat menyulitkan rakyat, terutama bagi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Rabu 31 Agustus merupakan unjuk rasa serentak dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Suasana unjuk rasa akan penolakan kenaikan BBM ini juga terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Seperti terlihat puluhan mahasiswa HMI berunjuk rasa di Kantor DPRD Tanjung Jabung Barat. Dalam orasinya, ada beberapa poin yang menjadi tuntutan HMI, salah satunya menolak kenaikan BBM. Selain itu, dalam orasinya puluhan mahasiswa HMI ini juga menyatakan anjloknya harga pertanian saat ini, seperti harga kelapa dalam dan pinang, sebab kedua komoditi tersebut merupakan komoditi andalan bagi masyarakat Tanjung Jabung Barat. Ketua HMI Tanjung Jabung Barat M. Lukman mengatakan, dalam orasi kali ini selain menolak kenaikan BBM, beberapa isu daerah seperti buruknya pelayanan PDAM Tirta Pengabuan juga menjadi sorotan. Serta anjloknya harga kelapa dalam dan pinang sejak tiga bulan terakhir. Sehingga ini berdampak terhadap taraf ekonomi masyarakat, terutama masyarakat yang menggantungkan hidup dari hasil pertanian. Ia berharap dengan adanya orasi ini, setidaknya para pemangku kebijakan dapat membuka mata atas hal tersebut. Sehingga ada solusi konkret dari pihak kabupaten maupun para anggota dewan terhormat, yang merupakan perpanjangan tangan dalam hal mewakili suara rakyat. Di dalam tugasan kami, pertama soal isu kenaikan harga BBM bersusiri, kemudian soal kenaikan tarif listrik, kemudian isu kedaerahan yang juga tidak nukun menjadi poin untuk tugasan kami, anjloknya harga komunitas pinang dan kelapa dalam, yang mana komunitas pinang dan kelapa dalam ini juga merupakan komunitas asli di Kabupaten Tanggung Jabung Barat, yang mana semua kabupaten di Provinsi Jambung ini miliki. BBM sendiri kami mendesak pihak DPRD Kabupaten Tanggung Jabung Barat untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat di dalam bentuk rekomendasi tertulis untuk tidak menyepakati usulan dari pemerintah. Sementara anggota DPRD Tanjung Jabung Barat Jamal Darmawansi mengatakan, apa yang menjadi orasi himpunan mahasiswa Islam ini tentunya ia sangat menyambut baik, dan apa yang menjadi beberapa tuntutan HMI ini ia akan laporkan kepada pimpinan tertinggi di DPRD Tanjung Jabung Barat, yakni Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat. Sehingga nantinya ini menjadi catatan penting dan solusi bagi pihak DPRD Tanjung Jabung Barat. Saya tuntutan dari HMI Tabang Kuara Tumpal, kami pada dasarnya DPRD sepakat dengan mereka, dan kebetulan hari ini pintu DPRD tidak berada di tempat. Apa yang menjadi tuntutan HMI akan kami sampaikan. Surya Kurniawan, Jek TV, Melaporkan